Beralih ke informasi lain, Korps Marinir peringati hari jadinya yang ke-69. Mereka pun menggelar demonstrasi peperangan melawan kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata berupaya merebut tank milik Korps Marinir yang diangkut dengan dua truk besar. Mereka pun menghujani rombongan truk itu dengan tembakan beruntun. Pasukan Marinir yang melakukan pengawalan berusaha mempertahankan tank dari musuh. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Dengan kahlian perang yang dimiliki, pasukan Marinir akhirnya berhasil melumpuhkan anggota kelompok bersenjata. Anggota kelompok bersenjata yang luput dari sergapan berupaya melarikan diri ke daerah perbukitan. Guna melumpuhkan musuh yang tersisa, pasukan Marinir mengerahkan tank dan meriam untuk menggempur perbukitan. Simulasi pertempuran digelar dalam rangka peringati hari jadinya Korps Marinir ke-69 di lapangan tembak Marinir Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga yang melihat atraksi ini kagum dengan kemampuan yang dimiliki pasukan Marinir. Suka. Sukanya yang mana? Lihat apa aja tadi? Pas perang sama nembak. Perang sama nembak? Iya. Kenapa? Seru. Seru, bagus. Juta-juta nya besok yang jadi apa? Kadet. Kadet. Di hari jadinya yang ke-69, Peskan Komando Utama Angkatan Laut ini diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Di Ambalat, jadi itu daerah-daerah atau wilayah kedaulatan kita, kita menghadirkan operasi Ambalat di sana yang dipimpin oleh Panglima Armada Timur sebagai Panglima Komando Operasi Gabungan Ambalat. Jadi itu adalah wilayah kita. Kita tetap, apabila ada kekuatan asli yang memasuki wilayah ke daun NKRI, maka kita akan usir dari wilayah NKRI ini. Selain simulasi pertempuran, peringatan hari jadi Marinir juga dimirahkan dengan atraksi terjun payung dan pertunjangan tari kolosal empat daerah di Indonesia. Mahesan Ugraha melaporkan untuk NET.